Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kita ketemu lagi Dengan pelajaran bahasa Arab Bahasa Arab, bahasa Al-Quran Bahasa Al-Surga Insyaallah yang belajar masuk surga semua Amin Nah hari ini kita akan melanjutkan Materi pelajaran Ketujuh Pelajaran ketujuh Kelas 5 Dasar Kelas 5 SD Bahasa Arab Kurikulum 13 ya Urtilas Baik Kita mulai Pembelajaran kita pada hari ini Dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim Nah untuk Materinya Yang terakhir Di kelas 5 ini Adalah pelajaran ketujuh Yaitu Ad-Dersus Sabi' Ad-Dersus Sabi' Pelajaran ketujuh Yang ada bukunya Boleh dibuka Mulai halaman 69 Ad-Dersus Sabi' Pelajaran ketujuh Jadi perhatikan Panjang pendeknya Dalam kelafalannya ya Kemudian judulnya Filmakosofi Filmakosofi Artinya di kantin Ada pun materi pembahasannya Yang pertama Al-Ibar Ratul Jadidah Kedua Al-Hiwar At-Tamrinad Kemudian Al-Kiro'ah At-Tamrinad Dan Kurik Apa namanya Gramatical Bahasa Arabnya Berkaitan dengan Fi'lun Mudori Fa'ilun Atau Domir Plus Makhulumbi Jadi kita nanti Belajar fi'l Fa'il dan Waf'ulumbi Insya Allah Di pembahasan Tata Bahasa ya Di Gramatical Bahasa Arab Ikutin saja materi ini Insya Allah Nanti akan Ketemu pembahasan Penting ini ya Baik Kita lanjutkan Yang pertama Al-Ibar Ratul Jadidah Nah kita disini Menghafalkan Posa kata ya Perhatikan dulu Pelafalan Setiap Kata Yang ada disini Ya Perhatikan yang ditunjuk Ikutin Pelafalannya Lalu diingat Artinya Mako' Sofun Mako' Sofun Mako' Sofun Artinya Kantin Yastari 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 Artinya Membeli Ini Fi'lun Mudori ya Nanti pembahasan Berutil Di tata bahasanya Yashrobu 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 Artinya Meminum Minum Yakkulu 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 Artinya Makan Ais Kirim Ais Kirim Ya Ais kirim Menerinya Ais kirim Adalah Ais krim Ais Kirim Ais Kirim Khobuzun 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 Artinya Roti Syayun 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 Artinya Adalah Teh Labanun 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 Artinya Susu Ku'katun Ku'katun Ku'ka Artinya Adalah Kue Halawiyyatun 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 Artinya Adalah Permen Kohwaton 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 Kopi Ruzzun 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 Artinya Nasi Atau beras Ma'un 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 Artinya Air Baik Coba Kita hafalkan Dengan Nada Sekarang Jadi Diikutin Sampai Lancar Ini Es kirim Artinya Es kirim Sebenarnya Ada yang Kurang pas Es kirim Baik Kita nyanyikan Dengan Nada Yang Biasa Populer Jangan Busein Lalu Tutup Hidin Mako Sofon Artinya Kantin Yastari Artinya Membeli Yastrobo Artinya Minum Yakkulu Artinya Makan Es kirim Artinya Es kirim Es kirim Artinya Es kirim Khubzon Artinya Roti Sayun Artinya Teh Laban Artinya Susu Ku'ka Atun Ku'katun Ku'katun Artinya Kue Halawiatun Artinya Permen Kohwatun Artinya Kofi Ruzun Nasi Ma'un Air Makan Makosofun Artinya Kantin Yastari Artinya Membeli Yastrobo Artinya Minum Yakkulu Artinya Makan Es kirim Es kirim Artinya Es kirim Khubzon Artinya Roti Syayun Artinya Teh Labanun Artinya Susu Ku'katun Ku'katun Artinya Kue Halawiatun Artinya Permen Kohwatun Artinya Kopi Ruzun Nasi Ma'un Air Tereng Tereng Teng 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 Ada yang Satu Lagi Makosofun Artinya Kantin Yastari Artinya Membeli Yastrobo Artinya Minum Yakkulu Artinya Makan Es kirim Artinya Es krim Khubzon Artinya Roti Syayun Artinya Teh Labanun Artinya Susu Ku'katun Artinya Kue Ku'katun Artinya Kue Halawiatun Artinya Permen Kohwatun Artinya Kopi Ruzun Nasi Ma'un Air Tereng Tereng Teng Dihakalkan Lama-lama Ulang-ulang Lancar Dan nanti Penyebutannya Kalau sudah Hafal Disebutkan Bahasa Arab Misalnya Beli Es kirim Beli roti Beli Khubzon Minum Teh Minum Syayun Minum Susu Minum Labanun Jadi dalam Bahasa Dipraktikan Untuk Kata-kata 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 Yang sudah Dihad Hal Hal Baik Nah Kita Masuk Pembahasan Percakapan Al-Hiwar Awal Nah Ini Al-Hiwar Awal Percakapan Yang pertama Antara Khadijah Dengan Hasana Nanti Bisa Diperhatikan Anak-anak-anak-anak-anak Ber Berleiries Telah berbunyi Lonceng istirahat Atau telah berbunyi Bel istirahat Mari kita pergi Ayo bersama-sama Mari bersama-sama Kita pergi Ke kantin Kata Aina Untuk menanyakan tempat Aina al-Maksafu Dimana kantin Al-Maksafu janiba maktabat Til ada watil kita biyati Kantin itu Disamping Poko alat pulis Gilang-gulang ya Al-Hewar Ustani Percakapan kedua Khaunja dengan hasama Unduri dari kalmaksafu Unduri dari kalmaksafu Unduri dari kalmaksafu Lihatlah itu kantin Nah kalau perempuan Unduri ya Kalau yang diperintah adalah Laki-laki undur Kalau perintahnya Keperempuan Unduri lihatlah Lihatlah itu kantin Ya'kulu Umaru Ar-Ruza Ya'kulu Umaru Ar-Ruza Nah tadi kalau kita lihat di judulnya Ada gramatikal bahasa Ini susunannya Fi'il, fa'il, dan mahluk Ya'kulu ini fi'il mudari Umaru itu fa'ilnya Orang yang melakukan pekerjaan Ar-Ruza ini mahluk Artinya objek Ciri-cirinya Ya'kulu fi'il mudari Itu di awal dengan Ya'kulu Empat ciri-cirinya Anita ya Nanti kita bahas lebih detail Nah jadi Untuk Umarnya Barisnya Baris domah Ini sebagai fa'il Ar-Ruza Baris fadha Ini sebagai Maf'ulumbi Jadi ini fi'il, fa'il, dan mahluk Nah gitu susunannya Ini juga sama Fi'il, fa'il, mahluk Ya'kulu Umaru Ar-Ruza Jadi kalau menerjemahkannya ini Subject-nya dulu Umar Ini kata kerjanya Setiap ada kata kerja Pasti ada yang mengerjakan Atau pelakunya ya Jadi Umar sedang makan nasi Ini Yashrobu Ahmadul Labana Ahmad sedang minum susu Amma Fatimatu Ta'kulul Halawiyyati Ada pun Fatimah Dia sedang Memakan Permen Nah jadi disini Fi'il, fa'il, dan mahluk Loh kok Nggak mahluk Apa namanya Karena Disini domirnya Yang tersimpan adalah Hi'ya Nanti ya Nanti kalau udah belajar Faham Nanti kita bahas di Tata bahasanya Wahai satu tasrobul Saya dan Aisyah Dia meminum Tee Al-Hihwar Salis Percakapan ketiga Masih Khalidah Di mana Sana Uridu An-Asyhtari Al-Kohuata Uridu Saya ingin An-Asyhtari Membeli Al-Kohuata Kopi Jadi saya ingin Membeli Kopi Saya ingin Beli kopi Jadi ini Fi'il mudari Uridu Fi'il mudari Astari Dari kata Yastari Tadi Dari kata Yastari Kalau Yastari Artinya dia Sedang membeli Astari Saya membeli Jadi saya ingin Beli kopi Ini maku Lombinya Wa'ana Uridu An-Asyhtari Eskrim Dan saya Mau beli Eskrim Jadi Wa'ana Dan saya Uridu Ingin Saya ingin Astari Ingin Membeli Eskrim Eskrim Yastari Uthman Al-Ma'dani Uthman Ingin Membeli Air Menerah Wattastari Zainab Busyukul Latata Dan Zainab Ingin Membeli Coklat Jadi ini Fi'il Fa'il Makun Limpi Kalau dia Perempuan Ini Jaditas Starita Gak boleh Yastari Kalau Uthman Yastari Ini gambarnya Hwa Ini Lebih detail Di bab Tata Bahasa Yang penting Ini hafal dulu Pelan-pelan Dilancarkan Pengucapannya Dan ingat-ingat Maknanya Baik Kita Latihan Ini latihannya Perhatikan Jadi Ingat-ingat Percakapan Tadi Dan disini Usahakan Nisinya Tanpa Lihat Buku Kododak Jarosud Rohah Ingat Kita Bercakap Pertama Hayab Hayab Hayabinanad Habuilal Maksofi Ainal Maksofu Kata Aina Al-Maksofu Al-Maksofu Janiba Maktabatil Ada Watil Kitab Hayabinanad Jadi Jadi Kita Mengisinya Sambil Bercakap Mengingat Terusan Terusannya Un-Gur Rizani Kal-Maksofa Disini Apa Yakulu Umaru Ar-Ruza Yasrobu Siapa Tadi Uthman Ya Bukan Uthman Ahmad Ya Coba Kita Lihat Di Bukunya Lupa Namanya Ya Ahmad Yasrobu Ahmad Al-Laban Jadi Disini Ada Tambahan Yasrobu Dan Ahmad Yasrobu Ahmad Al-Laban Ahmad Minum Susu Amma Fatimah Tastakulul Halawiyati Sedangkan Fatimah Makan Kuih Wa Aisyatu Tasrobu Saya Dan Aisyah Minum Teh Uridu An Astariya Al-Kahwata Astari Disini Saya ingin Beli Kopi Wa Ana Uridu An Astariya Eskrim Wa Ana Uridu An Astariya Eskrim Dan Saya ingin Beli Es Uthman Uthman Membeli Apa Tadi Ma Al-Ma Al-Ma Dan Air Mineral Terus Watas Tari Zainab Asyukulatata Dan Zainab Membeli Coklat Nah Ini Materi Kita Pada Hari Ini Dan Jangan Lupa Anak Bapak Dikerjakan Ulangan Pelajaran Ke Enam Dan Bagian Anak Bapak Yang Belum Menyimak Materi Kemarin Atau Masih Belum Masih Lupa Lupa Ingat Sebelum Ulangan Dipersilahkan Untuk Menyimak Dahulu Materi Yang Bapak Share Minggu Lalu Dilihat Di Classroom Atau Nanti Bapak Cantumkan Di Materi Hari Ini Setelah Itu Baru Kerjakan Ulangannya Dan Ini Tambahan Hari Ini Jadi Hari Ini Ulangan Bab 6 Dan Tambahan Pelajaran Bab 7 Apa Namanya Kosa Kata Dan Percakapan Oke Itu Saja Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Dapat Dipahami Dengan Baik Dan Dan Allah Mudahkan Ya Syukran Alaih Timah Alikum Terima Kasih Atas Selat Semuanya Sebelum Bapak Tutup Silahkan Didukung Channel Bapak Dengan Cara Like Comment Subscribe And Share Dibagi Bagi Mudah Banyak Banyak Yang Melihat Makin Banyak Yang Terbantu Paham Bahasa Arab Dan Insyaallah Yang Membagikan Juga Mendapat Pahala Tanpa Mengurangi Yang Membuatnya Dan Jangan Lupa Juga Diklik Tombol Lonceng Supaya Berkembang Jadi Subscriber Baik Itu Saja Subcriber Youtuber Subcriber Assalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh